Intro Oke JBL, kali ini kita mau ngebahas salah satu ganda putra kita yang kemarin hari Sabtu ya Leyah Baru berangkat ke Orleans, Swiss, Spain Jadi mereka tiga turnamen tanpa didampingin lu? By Zoom By Zoom, oh jadi lu naruh HP disitu ya pakai tripod gitu ya? Pakai mic Pakai mic juga gitu Wah bagus juga itu ide lo ya Pakai totem baru saya Dan mereka berangkat sendiri tanpa lu Mahal juga ya ke Eropa soalnya lah ya Mahal, irit aja, penting bisa setahun penuh Nah berarti kan mereka akan tour tiga Eropa nih Menurut lu yang paling realistis dulu deh Yang bisa dapet gelar juara ya Yang realistis bisa juara gitu Supaya target mereka Berat ya target lu gimana? Gini gua kan ngikutin blimp ya Supaya kan kata si abang itu mereka harus dikasih pressure Biar ada beban terus Jadi kalau mau kalabau pertama aduh malu gua gitu kan Itu gimana tuh supaya realistisnya dia juaranya dimana Terus supaya kan target 20 besar nih cepet nih Kalau ngeliat drawing di tiga turnamen Yang paling ada kesempatan Orlands Oh Orlands juga Orlands Karena ya kan karena bentrok ya sama All England Secara pemain gak terlalu Terlalu seberat-berat yang biasanya di All England lah Dan ini mereka juga masuk unggulan Di unggulan ke tujuh Oh udah isi juga ya Lumayan Mula nge tujuh itu yang paling ada peluang di Eropa ini Di Swiss pertama ketemunya Koga Lumayan juga gitu Koga Wah kita Koga Tapi kalau di Spain Di Spain itu pertama ketemunya dari Taiwan Secara head-head belum pernah ketemu Tapi Taiwan ini pernah kalah sama Ade sama Hardy di Vietnam Open Jadi paling gak kebayang lah mainnya kayak gimana Oke ada bayangan lah ya Tapi setelah itu harusnya bisa di quarter Di quarter di bawah siditnya juga Kanada Sebenernya berpeluang juga untuk masuk ke semi Ya gue harap sih sebenernya Dengan tour Eropa ini at least Di tiga turnamen itu adalah yang masuk ke semi Karena secara point juga bisa dapat Dapat lebih dan bisa Kita pengennya kan di Super Seribu nanti Indonesia Open Bisa main Bisa main ya Karena kan ada regulasi Harus masuk ranking berapa tuh dia 40 Kalau 40 kan baru didaftar Sekarang 45 Jadi Dengan hasil misalnya ada semi Ada dua turnamen yang masuk ke semi Kan cukup buat naik ke ranking 30an Paling gak udah bisa Bisa main di Indonesia Open Super Seribu Nah kalau kita ngebahas kemarin kan Ada acara juga nih Kemarin Sabareza gitu kan Terus lu juga ada statement lah bahwa Anak bawah lu masih sangat bisa bersaing Nah berarti kan kalau lu lihat dengan Apa ya Mereka tuh masih imbang kan Berarti hitungannya ya Sama yang di dalam Maksudnya gapnya gak Setelah mereka keluar tuh Gak yang drastis turun banget kan Karena pas keluar pun Secara latihan masih maintain Masih setiap hari sampai sekarang Karena kan yang paling susah kan Sebenernya Kalau udah di luar kan Hawa maunya kan yang paling susah Karena di Setuju sih Kalau dulu di platnas Kan deket Maksudnya kalau gak latihan pun dicariin Kalau udah pemain pro kan Ya kalau gak bangun ya gak bangun Udah gitu Harus effortnya sendiri Lebih Keras banget ya Jadi secara itu dia masih bisa Ngejaga Emang tapi kita kesulitan di Sparring Karena kan Ya kalau di platnas Sparringnya lebih rata Lebih banyak Kalau di luar Gak sebanyak itu Terbatas lah ya Ya terbatas Tapi maksudnya Dari mereka nya tuh ada komitmen Ada kemauan Ada disiplin berarti kan Karena mereka masih latihan tiap hari kan Masih tiap hari Masih Ya masih gitu Ngelawan Mau ngelawan itu aja kan udah bagus Dep Ngelawan malesnya tuh Berangkat harus macet-macetan dulu Iya Harus Ngetan asin mobil Banyak ininya lah Iya dramanya tuh Aduh Ayo lawan Gitu Itu yang susah kan Sebenernya Cik kan kalau kita lihat Sabar Reza ini kan udah profesional lah gitu Tadi kan si Andri juga bilang bahwa Terkendala sama Sparring yang pasti Kurang gitu kan Nah kan kemarin lu juga sempet Bilang ya Bisa gak kira-kira Kalau Sparring di PBS itu regulasinya seperti apa Nah itu bisa dibantu jelasin gak sih Emang bisa ya Kalau pemain profesional tuh Sparring gitu Terus kalau lihat juga dari Permainan mereka terakhir di Indonesia Master Itu kan mereka tampil Cukup Cukup baik lah ya Nah itu gimana nih Ci Melihat kelas mereka Kalau aku lihat Pertama Mereka ke Eropa ini Tiga turnamen ini Bener banget Karena Ini kan yang race to olympic Pasti Ini bukan turnamen tujuan utama Betul Ya Jadi mereka sabar resa ke situ Bener kata Andre Bisa nyari poin sebanyak-banyaknya Bisa cari gelar Cari pede juga Di situ Nah mudah-mudahan mereka bisa Konsisten ya Tiga turnamen itu capek loh Maksudnya Dua Itu Biasanya orang ketiga Udah rada-rada teler Tapi kan Kita sudah harus terbiasa Dengan skema seperti itu Apalagi kalau di Eropa Mahal kan Jadi Masak Ci Mereka masak Ci Nah sekalian Iya kan Jadi disana maintain kondisinya Harus diperhatikan Nah Masalah sparing Jadi kalau Menurut aturannya Harusnya bisa diajukan Melalui Pengprof setempat Oh melalui pengprof Karena kan harus Organisasi Yang mengajukan Ini jalan formalnya ya Seperti itu kan Dan kemudian minta sparing Tentunya Biasanya Kalau zaman saya dulu Ya akan dilihat Siapa yang mau ikut sparing Dan akan dimana dia sparing Apakah sparing Murni sparing Murni sparing itu Murni ngelayanin Oh ngebantu Berarti kayak ngebantuin Tapi kalau yang profesional kan Bukan sparing ngebantu Untuk sparing games gitu Iya Sama-sama dapet Iya kan Sama-sama dapet Lawan Kayak gitu Nah itu Ada dua perbedaan dep Ya kan Kalau yang sparing bantu Biasanya kita hire sih ya Bukan pengajuan sifatnya Tapi kalau yang pengajuan Ini kan berarti kan Yang memang Dinilai secara Kelas ini seimbang Entah itu seimbang dengan Yang pertama Atau itu seimbang dengan Yang utama Nah kalau biasanya Untuk sparing kebutuhan Pelatnas justru PBSI Pusat yang akan manggil Dia butuh siapa Tapi bukan sparing seimbang ya Nah kayak gitu Jadi arahnya yang beda Kalau yang seperti ini kan Berarti pengprofnya Setempat yang harus mengajukan Rasa sabar resa Mengajukan gitu kan Dari mereka ini Untuk sparing di pusat Dan ini sebenarnya Positif Dua-duanya dapet Ya kan Masih saling narik gitu Nah kayak Hindra Asan kan Juga statusnya Sparing Ya Ya sparing siapa Yang nyeparin siapa nih Ya kan Jadi kan sama-sama gitu Dapet ilmunya Kayak gitu Kalau dari lu sendiri Udah langkah-langkah apa Maksudnya yang lu udah obrolin Udah lu ambil tuh Gimana Terakhir sih udah komunikasi Sama Kodavit ya Di Pratama Oh iya Tapi kan karena Kemarin Dari Karyoni Ganti ke Ariki Jadi belum ada kabar lagi Jadi ya harus di follow up Ya gue sih berharap juga Semoga Bisa gitu Karena Karena kan Juga cukup membantu Membantu buat kita juga Bisa ngukur lah ya Kira-kira latihannya Kayak gimana Jadi karena di luar Gak banyak Pilihannya Garang kali Susah ya Maksudnya secara speed Secara gitu kan juga Ya bisa diakalin 3-2 Atau gitu Tapi kan Beda tarik Beda Beda Kan di Platnas Secara kualitas Pukulan juga Semuanya bagus-bagus Soalnya kan Kalau memang itu tadi Di luar kenapa Cari sparing susah Itu tadi Niatnya itu tuh Mau konsisten latihannya Kan susah Udah biasa Bangun 10 menit lagi Eh yaudahlah Besok aja latihannya Lost gitu kan Itu yang sering terjadi Makanya mungkin Banyak juga Banyak yang terjadi Itu pokoknya Banyak yang terjadi Kayak siapa ya Ci Aduh Nah Apa ya Kan jadi lupa Maksudnya Gak konsisten lah Jadi banyak juga Pemain profesional Yang kayaknya Gak bisa bertahan lama Apalagi dengan kondisi Lu harus nyari lapangan sendiri Segala macem Lu bisa gak ngasih tau juga Ke Para netizen Apa sih Perbedaan Paling berasa nih Setelah Masih di dalam Sama lu harus jadi Pemain profesional Plus minusnya tuh apa Ya pemain pro Harus ngurusin Secara keberangkatan Kita tuh harus Register ya Secara register Daftar sendiri Daftar Oh melalui PBC Tapi secara akreditasi Secara penjemputan Secara Practice hall Practice hall Itu ngisi sendiri Terus ngurus visa Juga ngurus sendiri Terus abis itu Ya pesawat dan hotel Habis itu Bayar sendiri juga Bayar sendiri Secara latihan Latihan cari gor sendiri Cari bayar shuttlecock sendiri Semua juga Di range sendiri Secara pemilihan pertandingan Itu sebenarnya Lebih fleksibel ya Karena Mana pertandingan Lebih memungkinkan Untuk mendapatkan hasil yang bagus Ini berkaitan dengan Berkaitan dengan uangnya Karena Budgetnya Berkaitan dengan for you For you Harus di Dikira-kira Karena kan keluar sendiri Tapi itu gak gampang deh Jadi sebenarnya mereka ini Diajari untuk Memanage dirinya Dimana manajemen itu Atlet tuh gak punya Ya kan Di BBSI kan Maksudnya untuk atlet ini Memang gak ada Gak ada Mereka di BBSI kan Diurusin semua Sama pengurus Begitu mereka jadi Atlet profesional You manage yourself Itu gak gampang loh Karena harus lu lihat dulu Kedepan ini Gue mau ngapain Nah begitu lu mau ngapain Gue urus ini Urus ini Urus ini Jadi gak cuman Cari tempat latihan Dan lu harus bangun Itu harus mau Gak gitu juga Belum nyari sponsornya Belum nyari sponsor Jadi it's very complicated Makanya kalau banyak gak jadinya Itu make sense Karena gak ada bridging loh Deb Lu tip dari yang lu disediain semua Tiba-tiba lu harus sendiri Tanpa mereka menyadari Gue harus managenya kayak gimana Itu kan ilmu Deb Bukan yang lu belajar Kayak gitu kan Gue harus kayak Nguasain dulu medannya Oke baru gue mau Kayak gimana Dan tuh mereka harus lewatin loh Sendiri Which is Bener nih gak gampang Kayak gitu Nyari sponsor ketemu orang kan Itu maksudnya capek juga Deb Maksudnya ketemu Dirinya gimana Iya gitu kan Karena Kalau pas setiap ketemu deal sih Gak capek elek ya Iya bener Itu kan Maksudnya Ada waktu Maksudnya dari titik A ke titik B Itu juga kan Ada energi Belum macet Besok harus latihan lagi Gitu-gitunya kan Jadi Itu yang lebih Concernnya sih ke situ Dan jarang Yang profesional tuh Sekelas Indra Asad Jarang lah Ibaratnya mereka Secara Apa sih ya Secara performa kan Memang pengalaman semua tuh Di atas Tapi kan Yang kebanyakan kan Kayak Sabaresan Yang medium Tapi dia mau Naik punya Kayak gitu kan Kayak Dejaan glow Ya kan Mereka lagi catching up Terus harus ngurusin Begitunya Kan kebayang bebannya juga Kayak gitu kan Ya Makanya saya juga pernah pesen dulu sama junior-junior gitu Karena mereka kadang ngerasa Oh gue gak dikirim kesini-sini Apa profesional aja sih ya Gak segampang itu Saya bilang Gak mikir cuman Oh gue keluar Gue cari sponsor Gue profesional gitu Enggak Saya selalu bilang Sebisa mungkin Kalau kalian masih bisa berprestasi di dalam Di PBS Ya di dalam gitu Karena cuma mikirin apa Latihan, tanding Iya kan Ci Betul Makan, disediain Iya maksudnya Lu cuma mikir Oh gue dateng latihan Gue kasih yang terbaik Gue tanding Gitu kan Ini E to Z Ini semuanya Semuanya tuh harus dipikirin Jadi gak segampang yang dipikir Wah nanti kalau gak ini Gampang lah Nanti bisa ke luar negeri gini Jadi gak Di luar negeri juga gak segampang itu kan Luar negeri lebih susah lagi Keras hidup ini keras gitu kan Keras 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 Lu harus subuh-subuh naik kereta Aduh Banyak dah Sebisa mungkin Kalau memang bisa Bisa berprestasi gitu kan Di dalam itu memang Lebih menjanjikan gitu Karena Ya itu tadi Cuma mikirin latihan Fokus Juara Jangan kira Minus itu gampang ya Gak Rumput tetangga Memang selalu Kelihatannya wah Kayaknya enak gitu Tapi gak segampang itu Setuju Lebih Lebih complicated lah Kalau di luar Nah Apa sih yang Udah terakhir deh Terakhir sebelum menutup segmen nih Yang udah lu bekali nih Untuk Sabareza Supaya Performa mereka tuh Bener-bener maksimal nih Peralatan Oh lu udah bekali mereka peralatan Peralatannya di Rifai Sport Jangan lupa Bisa dicek di Rifai Sport Ya Terpukau ya Rifai Sport nih Bener-bener Gila Haji Rifai nih Komplet Semua ada Semua brand Dari Minion Sabareza Apa ada dia Sabareza pun juga Peralatannya ada juga Ada juga Ada dia Lengkap Luar biasa nih Rifai Sport Udah lengkap Murah lagi ya Murah Wajib dibeli Wajib diborong nih kalian Oke Gak berasa nih udah Di akhir segmen Thank you Ciu nih Thank you Sama-sama Kita udah ngobrol-ngobrol Nah untuk kalian juga Jangan lupa like Subscribe juga Komen nih kira-kira Apa yang akan kita bahas Oke Kami bertiga Pamit undul diri Sampai jumpa